Intro Inilah pelaku pencurian kotak infak yang terjadi di Masjid Al-Taqwa, Desa Aikloba, Pekan, Kecamatan Aik, Kuasan Asahan. Pelaku yang diperkirakan berusia remaja tersebut berusaha membuka kotak infak. Karena tidak berhasil, pelaku melanjutkan aksinya kembali dengan masuk ke dalam masjid dan berusaha keras membongkar kotak infak yang terkunci. Tidak kehabisan akal, sebelum memasuki waktu sholat subuh, pelaku membawa kotak infak ke dalam toilet dan disitulah pelaku berhasil menggondol sejumlah uang dari kotak tersebut. Ketua BKM Masjid mengaku pencurian kotak infak sudah pernah terjadi beberapa kali di masjid tersebut. Atas rekaman CCTV, pihak pengurus masjid telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek, Pulau Raja. Pengurus masjid berharap pelaku segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perhitungannya biasanya kalau kami, kami kan pembukanya satu minggu sekali. Tapi kebetulan dia lebih dulu membuka, dia lebih dapat 1 juta lebih kurang. Terima kasih.